Intro Dahl, lo biasanya kalo hari minggu ngapain aja nih? Kalo hari minggu ya waktunya istirahat lah Vel, jarang ngapa-ngapain, paling juga refreshing, sekalian recharge energi buat kegiatan seminggu ke depan. Nah ngomong-ngomong soal refreshing nih Del, hari minggu, tepatnya tanggal 11 Desember kemarin, tim Today's Menu abis ngeliput acara Joklot loh. Eventnya seru banget, karena selain ada bazar dari sejumlah distro, disana juga ada konser dari band-band dalam dan luar negeri. Wah seru banget, telat nih Veli ngasih taunya. Makanya yang update dong Del, daripada lo kelewatan sama sekali, mendingan kita lihat liputannya aja deh ya. Pemirsa di rumah juga pasti ngintau kan, sesuruh apa sih event Joklot kemarin, berikut liputannya. Halo, balik lagi dengan gue disini Tiara. Kali ini kita akan menyaksikan persyaratan besar yang diselanggarkan oleh belian Mipro, yaitu Joklot Clothing Year and Sale. Sini tidak hanya disetujukan berbagai clothingan distro yang menyuguhkan dengan harganya sangat murah, tetapi juga pengunjung disajikan dengan penampilan performance panggung dari band luar dan luar dan dalam negeri. So, check this out. Untuk kesekian kalinya, Jakarta Clothing Expo atau yang lebih akrab didengar dengan Joklot digelar kembali. Bulan Desember ini, Joklot dibuat dengan lebih besar-besaran lagi dibanding yang sebelumnya. Dengan konsep bear and sale, Joklot memberikan diskon akhir tahun yang menggiurkan alias cuci gudang. Acara yang digelar oleh promotor Liam Pro ini sebenarnya telah digelar juga sebelumnya, yakni pada tanggal 8 hingga 10 Juli lalu di Plaza Tenggara Senayan. Acara ini berhasil diselenggarakan dan mencapai kesuksesan yang tak kalah besar dengan Joklot Desember ini yang bertajuk Yes. Pada Joklot Desember ini, terdapat ratusan boot clothing distro yang langsung diserbu oleh para pengunjung. Menurut info yang kami dapatkan, terdapat 180 merk clothing yang turut menyukseskan acara ini. Dengan total boot sebanyak 220 buah, tentunya stand snack and beverage pun ambil bagian dalam acara ini. Terima kasih telah menonton! Dengan konsep We Rock Your World, Liam Pro berhasil menghadirkan puluhan band rock dari luar dan dalam negeri. Band Allsall Paris asal Amerika dan Pacwa Drive dari Australia yang turut tampil memberiakan Joklot Desember 2011 merupakan bukti kesuksesan Joklot kali ini. Sedangkan band dalam negeri yang ikut tampil yaitu Seringai, Solja, Enkorak, Band Trial, Final Take, Killing Me Inside, Life Child, The Authentic dan masih banyak lagi. Lima panggung telah disiapkan untuk menampung para musisi tersebut dan membawakan lagu andalannya dalam rangka memberiakan acara ini. Tim Liputan Today's Menu melaporkan. Terhadir dengan beragam info aktual menarik. Seperti info yang berikut ini, Fel. Wah, info apa tuh, Del? Berikut ini kita pun punya info tentang sebuah restoran yang kata ini punya the best chicken wings in town. Tunggu-tunggu kita. Oh, lo kali? Iyalah, karena lo gak ikut waktu gue kesana. Cirang banget nama restorannya apa. Yang pasti restoran ini baru dibuka di Jakarta. Nah, lebih lengkap ya. Kita lihat aja di liputan berikut ini.